Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan 5,75%. Beberapa bauran kebijakan juga dilakukan dan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan juga memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pagi ini kita akan bahas bersama Solikin M. Juro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Solikin, halo selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskali semuanya teman-teman. Pak kita bicara soal umum dulu mungkin melihat ekonomi secara global termasuk masih ada ketidakpastian pasar keuangan global lalu juga yang terkini adalah soal utang Amerika Serikat. Itu bagaimana BI melihatnya saat ini Pak? Iya, jadi begini kita kalau melihat perekonomian dunia sejatinya ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus ya. Memang ada ketidakpastian yang masih berlanjut. Kita lihat dari tiga indikator misalkan dari sisi pertumbuhan, inflasi dan pasar keuangan global tadi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, global ini sudah lebih tinggi dari perakiraan kita sebelumnya. Sekarang tumbuh diperakitakan tahun ini 2,7 persen ya. Ditopang oleh Tiongkok, India dan juga sementara kalau Amerika agak tertahan. Kalau kita melihat inflasi juga proses diinsulasi atau penurunan inflasi juga terus berlangsung ya. Walaupun memang ini base-nya lebih cepat di negara-negara berkembang. Nah, dengan konteks itu kalau kita melihat perkembangan yang positif itu memang terjadi masih ada ketidakpastian. Ada dua sumber ya. Pertama dari dampak risiko stabilisasi sempuang di negara Amerika Seri, di advance ekonomi tentunya. Beberapa bank yang mengalami kegagalan. Tetapi yang baru-baru ini terkait dengan penyelesaian permasalahan utang pemerintah. Selling-nya gitu atau government debt selling yang ini memang kalau kita lihat ini yang berulang terus gitu Mbak Paskalis. Jadi dalam sejarahnya itu sudah hampir lebih dari 70 kali sejak tahun 60-an itu. Selalu ada permasalahan bagaimana apakah ada kompromi nanti atau apa terkait dengan selling-nya itu dinaikkan ya. Atau juga mungkin dia harus meng-cut budget-nya. Nah, kalau kita melihat inilah yang memicu ketidakpastian di pasar keuang global. Tapi kita bersyukur kalau kita melihat sebagaimana crack sebelumnya, tanggal 27 yang lalu, Presiden Joe Biden dan juga anggota Kongres dari Partai Republik McCarthy. Ini telah menyepakati akan ada kenaikan lagi debt limit-nya. Jadi ini sedikit mengurangi tensi ya. Walaupun memang nanti sampai ini harus diajukan ke Kongres sebelum bulan Juni yang memang pasti di situ masih ada unsur-unsur yang memang berpotensi ketidakpastian masih terjadi. Tetapi isu debt ceiling ini di Amerika Serikat ini umumnya memang bisa tertanggi dengan baik. Tapi di luar itu, Bank Indonesia tentunya akan terus preemptive, mau respons. Kita harus mengamati protesi risiko yang terjadi dan memperkuat terus upaya komitmen kita untuk memperkuat dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen yang kita miliki. Demikian, Mbak Paskaris. Ada debt ceiling, ada ketidakpastian meskipun tetap langkah-langkah BI preemptive. Tapi Pak Solikin, apakah ini benar-benar tidak ada efeknya, tidak ada rambatannya terutama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-kuartal ke depan di 2023? Nah, ini yang menjadi yang sangat menarik ya. Di tengah dinamika perekonomian yang saat ini dilikuti tidak pastian, kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap kuat. Dan diperkirakan tahun ini bahkan bisa masih di syaran 47 sampai 5,3. Jadi sekitar 5 persen. Dan ini memang the highest gitu ya, di antara negara-negara emerging countries termasuk juga di Tiongkok dan juga negara-negara 2020 yang lainnya. Memang ini didukung oleh beberapa faktor dari sisi domestik dan eksternal. Kalau kita lihat dari sisi domestik, kita melihat pertumbuhan triwulan ini kan 5,03 ya. Ini lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Kalau kita lihat akhir tahun lalu, triwulan 4 itu 5,01. Dan ini angka 5 persen, Pak Plaskalis. Ini percapaian yang luar biasa ya. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Jadi kita tumbuh 5 persen itu benar-benar hal yang harus disyukuri. Ini dengan tentunya topangan dari berbagai sumber pertumbuhan misalkan dari sisi ekspor ya, ekspor kita yang juga terus membaik. Dan juga kalau kita melihat dari sisi permintaan domestik khususnya untuk kita bicara konsumsi masyarakat dan juga investasi yang secara keseluruhan juga membaik. Nah faktor yang kedua kita lihat dari indikator-indikator ya. Dan kedua kita lihat dari penjualan eceran, terus kemudian dari sisi keyakinan konsumen maupun purchasing manager index. Ini kita melihat bahwasannya di semester 2 ini masih, di triwulan 2 ini masih menggeliat gitu. Jadi kita melihat bahwasannya kegiatan ekonomi akan tetap baik di tahun 2020, di triwulan 2 ini dan juga insya Allah di tahun ini. Sehingga angka 5 persen itu yang kita bergerakkan di antara kisaran 4,7 sampai 5,3 ini bisa tercapai. Dari sisi eksternal itu mendukung. Kita melihat kinerja eksternal kita, NPI yang surplus ya, aliran modal masuk yang masih favorable. Kemudian cadangan devisa maupun juga kalau kita lihat berbagai indikator-indikator positif ini diharapkan bisa juga kompatibel dengan perbaikan di ekonomi domestiknya. Nah sehingga pertumbuhan ekonomi kita meroleh positif spillover dari perkembangan ekonomi global yang bisa kita manfaatkan. Kalau bicara dari pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa lepas Pak dari satu inflasi karena kita sangat bergantung pada konsumsi lalu juga ada nilai tukar rupiah. Tapi kalau melihat data inflasi yang sudah mulai mengarah ke sasaran dan juga nilai tukar rupiah yang bisa dibilang gerakannya tidak terlalu fluktuatif sekarang. Apakah BI melihat, bicara inflasi Pak, akankah lebih cepat turunnya dari yang diperkirakan? Nah bicara inflasi, ini inflasi kita itu tidak hanya turun lebih cepat tapi juga lebih lambat, lebih rendah daripada yang kita perakiraan. Yang kita perkirakan sebelumnya, bahkan ini di antara negara-negara di dunia, inflasi Indonesia ini benar-benar capaian yang sangat bagus. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kita perakirakan ya, inflasi kita itu bisa tahun 2022 bisa mencapai di atas 5 persen ya. Tapi kita dengan konsistensi koordinasi kebijakan dengan pemerintah, kita bisa membawa inflasi itu turun lebih cepat ya. Dan memang kalau kita lihat dari sisi inflasi inti, bahkan sekarang di bawah 3 persen. Inflasi volatile food ya, pada saat kita bicara di tahun lalu ya, Juli kalau kita lihat, itu bahkan sempat mencapai 11 persen, Pak Paskalis. Nah sekarang itu bisa mencapai angka-angka sekitar 4 persen, itu adalah hal yang harus kita terus pertahankan. Tentunya ini tidak taken for granted ya, upaya-upaya kita bicara sejumlah faktor yang menyebabkan inflasi itu terus bisa rendah. Itu tentunya pertama adalah konsistensi dari kebijakan Bank Indonesia ya, yang pre-active dan forward-looking untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat, supaya terjangkar gitu. Nah kedua juga inovasi kebijakan tentunya, kita terus terutama juga melakukan stabilisasi ngetukar tadi, untuk bisa memitigasi dampak rambatan dari global, juga bahan-bahan harga yang diimpor ya. Ini juga dari sisi itu kita punya banyak instrumen termasuk juga yang ketiga yang penting adalah sinergi kebijakan dengan pemerintah. Kita mengendalikan inflasi dari berbagai lini, baik di pusat maupun di daerah. Juga kita memperkuat dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ya, kita kenal dengan GNPP yang ini terus masif di berbagai daerah. Nah inilah yang membuat beberapa faktor yang membuat inflasi kita itu bisa terjangkar dengan lebih baik. Dan ini tentunya kerjasama kita semua. Ini secara konsisten BI terus melakukan kebijakan yang preemptif dan forward looking. Tapi saya penasaran Pak, kalau tadi Pak Solikin bilang ada inovasi kebijakan yang dilakukan. Nah bauran kebijakan apa saja yang nantinya akan dilakukan BI juga, tapi jangan dijawab dulu Pak Solikin, kita akan jelasin jenap, Kompas Bisnis akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, kami pagi ini masih bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Juro. Tadi sudah banyak berbincang Pak soal kondisi ekonomi secara global, bagaimana rambatan kepertumbuhan ekonomi yang tampaknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau bicara pada RDG di Mei kemarin, minggu lalu, Pak Solikin BI kembali mempertahankan suku bunga, acuan, fokusnya adalah penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah sebenarnya apa pertimbangan BI kembali mempertahankan suku bunga ini Pak Solikin? Ya begini, sebagaimana disampaikan di dalam tersilis oleh Bapak Gubernur, bahwasannya pertama langkah mempertahankan BI 7 di Ritusripo ya sebesar 5,75% saat ini, ini adalah konsisten dengan stans kebijakan Moneter BI yaitu untuk memastikan pertama inflasi inti ini terkenjali dalam kisaran 3,91% di tahun ini. Dan juga yang kedua adalah IHK atau Indeks Harga Konsumen, itu juga akan segera kembali dalam kisaran 3,91% dalam waktu yang segera ya dalam konteks kalau ini kita bicara di triwang ketiga. Nah sebagaimana disinggung di depan bahwa tadi kita sampaikan bahwasannya ketidakpastian global ini masih cukup tinggi Pak Pascalis. Kita bicara tentunya fokus kebijakan ini akan diarahkan untuk penguatan stabilisasi nilai rupiah dalam konteks ini. Kenapa? Ya ini kita tadi bicara bahwasannya dinamika global ini bisa memberikan impact atau rambatan pengaruh kepada tekanan harga atau tekanan pada stabilisasi rupiah. Kalau kita bicara inflasi barang impor ya, imported inflation, ini kalau kita enggak kelola stabilisasi rupiah maka nanti itu harga barang impor juga akan menjadi mahal. Dan yang kedua juga memitigasi dampak rambatan ketidakpastian tadi yang saya sampaikan berkait dengan gagalnya bank di Amerika Serikat, di advance economy, maupun juga isu datinit. Nah itu semua ketidakpastian yang bisa mengganggu nilai tukar, bisa memberikan dampak kepada imported inflation dan juga akan mempengaruhi inflasi. Nah itulah pertama. Nah tentunya ke depannya kita akan terus pantau, kita bicara di dalam konteks promosional kebijakan ini adalah kita akan terus pantau data dependen tentunya ya, baik dari sisi global maupun domestik dan kita bisa melihat tidak hanya inflasi, kita melihat prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dan juga bagaimana prospek eksternal ke depan yang semuanya ini secara terintegrasi akan menentukan bagaimana respon kebijakan akan diambil. Nah tentunya kita bicara itu enggak berdiri sendiri, kita bicara bauran kebijakan sehingga tidak hanya dari sisi moneter, tapi tentunya ada sisi makro prudensial, sistem pembayaran dan juga kebijakan-kebijakan lain yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pemulaan ekonomi dan itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah di tengah usaha bersama tadi tidak hanya BI tapi juga sinergi dengan otoritas dan juga lembaga-lembaga lain Pak Solikin untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ini kalau melihat data angka kredit ini sebenarnya pertumbuhannya masih terbatas nih Pak Solikin. Nah sebenarnya penyebabnya apa sih Pak? Apakah ini memang dampak dari pandemi kemarin masih terasa terutama di pertumbuhan kredit ini Pak? Iya, ini kalau kita lihat ya secara umum ya kredit atau pembiayaan perbankan ini kan tumbuh positif gitu ya. Kita melihat masih tumbuh positif dan ini masih sejalan dengan perbankan ekonomi. Kemarin di April tumbuh sekitar 8,1 persen gitu ya. Walaupun ini memang tidak setinggi pada bulan sebelumnya. Kalau kita lihat Mbak Paskalis ya, angka ini sebenarnya masih di dalam kisaran pertumbuhan kredit yang memadai gitu untuk mendukung perekonomian tumbuh dengan baik. Namun tentunya kita juga akan terus mendorong angka pertumbuhan yang lebih tinggi kan gitu. Yang ini yang kita upayakan. Dan kalau kita melihat dari sisi breakdownnya sebenarnya angka pertumbuhan dari yang tertinggi itu bisa kita lihat di kredit investasi yang tumbuh di atas 10 persen ya. Juga kredit konsumsi itu sekitar 8,7 persen. Dan ini memang yang masih ada agak belum cepat ini kredit modal kerja. Dari konteks permintaan juga kita melihat sektor korporasi ya, di sektor pertambangan, industri dan juga jasa. Ini juga tercatat tinggi. Nah kita juga melihat kita melakukan pembicaraan, diskusi dengan para pelaku ya. Ini bank-bank memang masih optimis gitu, mampu mencapai target penyaluran kredit di tahun 2023 ini. Sejalan dengan masih ekonomi ini akan mengalami perbaikan ke depan dan tetap longgarnya likuiditas dan juga lending standar. Nah dengan itu tentunya Bank Indonesia akan terus mendorong, berupaya untuk terus mendorong intermediasi perbankan yang terus guna secara konsisten bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Jadi secara kesuruhan kami masih meyakini bahwa pertumbuhan kredit ini ke depan akan terus membaik. Demikian. Tapi di luar itu juga Pak Solikin, kalau tadi kita banyak sekali ngobrol ini soal pertumbuhan ekonomi, soal tadi kita bicara soal kredit, tapi yang paling banyak digarisbawahi Pak Solikin ini sepertinya inflasi. Nah gimana BI memastikan dan mengawal Pak Solikin supaya inflasi ini bisa benar-benar tepat sasaran kembali ke sasaran 3 plus minus 1 persen? Oke, sebagaimana saya singgung sebelumnya ya, kunci yang utama adalah kita mampu melaksanakan kebijakan moneter dan kebijakan bank sentral yang kredibel dengan cara kita melakukan dengan preemptive dan forward-looking dan juga dilakukan secara konsisten dan kita harus berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah. BI tidak bisa bergerak sendiri karena sumber tekanan inflasi ini tidak hanya dari sisi demand, tapi juga dari sisi seplah, jadi ada faktor yang kompleks. Nah, kita tadi kita catat ya prestasi kita dalam pengendalian inflasi yang kita bisa lebih rendah dan lebih cepat, khususnya untuk pengendalian inflasi pangan. Ini kita melihat Mbak Paskalis, ini terus menurun gitu kalau kita melihat inflasi pangan ini dan ini tentunya konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi kita dengan pemerintah ya. Kita lagi sampaikan dalam konteks tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dan juga penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. So, kalau kita lihat ke depan ini tentu kita harus terus konsisten ya dan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah. Kalau istilahnya anak sekarang itu jangan sampai kendor, jangan kasih kendor. Demikian Mbak Paskalis. Oke, jadi jangan kasih kendor Pak. Sekali lagi sinergi juga tentunya dibutuhkan bersama-sama bekerja untuk mencapai sasaran tadi demi pemulihan ekonomi yang baik sampai di 2023 dan di tahun-tahun mendatang. Pak Solikin, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu Pak Solikin. Terima kasih.